Terima kasih. Selamat malam, Mbak Najwa. Jadi sudah berapa lama ini isolasi mandirinya, dok? Alhamdulillah saya sudah isolasi mandiri ini hari ke-14 ya. Sementar lagi selesai. Insya Allah, mudah-mudahan segera. Jadi kondisi selama isolasi mandiri termasuk kategori tanpa gejala atau ada gejala sedikit-sedikit bagaimana, dok? Di awal ada gejala. Ada gejala meriang sama nyari tenggorokan sama sedikit sakit kepala ya. Dua, tiga hari pertama setelah itu sih alhamdulillah gejalanya hilang. Dan untuk mengobati gejala yang itu, dok? Sakit kepala itu hanya minum parasetamol biasa atau apa yang harus dilakukan, dok? Untuk gejala-gejala dalam kategori ringan itu? Iya. Kebetulan sesuai dengan panduan, kita juga untuk gejala ringan, memang obat-obatan untuk mengurangi gejala kita konsumsi. Seperti sempatkan Mbak Najwa tadi, ada parasetamol, kemudian juga kita gejala lain, untuk parasetamol untuk nyeri, demam, sakit kepala cukup dengan parasetamol. Tapi karena gejala ringan juga, saya meminum sesuai dengan panduan, kita minum obat-obatan antivirus. Yang memang direkomendasikan untuk yang gejala ringan. Selain itu juga ada multivitamin, beberapa vitamin, seperti vitamin yang mengandung vitamin D, vitamin C, dan juga mengandung zinc. Sampai saat ini kan tiga vitamin ini, tiga vitamin dan mineral ini yang memang direkomendasikan bagi pasien-pasien dengan COVID. Vitamin D, vitamin C, dan zinc, itu tiga yang utama ya, dok, yang direkomendasikan. Baik, kalau mungkin bisa berbagi, dok, apa saja yang harus kita perhatikan selama isolasi mandiri, seperti yang dokter lakukan, untuk bisa jadi panduan bagi banyak sekali orang yang saat ini sedang isoman di tempatnya masing-masing, dok. Oke, terima kasih Mbak Najwa. Jadi pertama, mungkin perlu izin saya untuk menjelaskan dulu kapan kita bisa melakukan isolasi mandiri, kapan kita semestinya ke rumah sakit. Jadi kalau kita sesuai dengan panduan juga, bahwasannya COVID ini gejalanya bervariasi. Mulai dari gejala yang tidak ada gejala, atau disebut OTG awal, kemudian gejala ringan, sedang, kemudian berat sampai kritis. Nah, isolasi mandiri itu ditujukan kepada mereka yang OTG, tanpa gejala tadi, dan gejala ringan. Jadi hanya pada dua kelompok itu saja. Sedangkan pada gejala sedang itu masih bisa isolasi mandiri, bisa, harus dirawat di rumah sakit. Kondisi yang seperti saya alami adalah kondisi yang ringan, sehingga memungkinkan sekali untuk isolasi mandiri. Apa yang dilakukan saat isolasi mandiri oleh saya? Pertama, tentu akhirnya saya harus di kamar sendiri, terpisah dengan keluarga yang lain. Kemudian juga aktivitas hampir 14 hari, cuma di kamar, bangun tidur, kemudian sholat subuh. Kebetulan karena ada kamar di atas, saya tidur di atas. Kemudian kamar mandinya kebetulan tidak ada yang di, kebetulan kamar mandinya bareng. Akhirnya keluarga yang lain pakai kamar mandi yang di bawah, saya kamar mandi yang di atas. Oke, jadi memang penting untuk memisahkan kamar mandi ya dok? Betul, betul sekali. Karena kita tidak tahu ya penularannya lewat mana itu. Kontam misalnya, bisa juga lewat alat-alat yang kita pegang. Lalu kemudian pagi hari kita olahraga ringan, olahraga yang membantu untuk pernafasan, serta kemudian berjemur di pagi hari. Itu yang kita lakukan, kemudian minum obat seperti biasa, kemudian istirahat secukupnya, cuma makan juga dengan gisi yang berimbang ya. Dan aktivitas sehari-hari, dan juga alhamdulillah karena masih kejala ringan, ya mungkin karena saya juga masih ngajar, jadi beberapa tugas juga masih saya kerjakan. Dokter, cek saturasi yang menggunakan oximeter, itu kan juga dianjurkan, direkomendasikan. Itu sehari harus berapa kali, dan pada angka berapa kita harus waspada? Ya, betul. Selain saturasi, sebenarnya yang harus, bukan hanya saturasi, tapi juga frekuensi nafas. Dalam semenit itu berapa juga harus dihitung. Jadi, kalau kita mau periksa frekuensi nafas itu adalah naik turunnya dada ini secara normal dalam semenit itu berapa. Naik turun itu dihitung sekali, normalnya 12 sampai 20 kali per menit. Dok, mohon maaf, boleh saya minta contohkan sekali lagi, jadi yang dipegang nadi atau yang dipegang apa dok? Kalau untuk ngecek itu? Dada. Dada, kita pegang dada. Frekuensi nafas itu dada, dan kita pegang. Nafas biasa saja. Oh, nafas biasa. Keluar hidung, ditarik dari hidung, keluar dari mulut ya dok? Iya, seperti kita nafas. Itu kan kita hanya menghitung frekuensi per menit ya. Oke. Jadi, naik turun sekali, naik kemudian turun kembali itu kita hitung satu. Nah, itu berapa kali dalam satu menit. Dan yang normalnya itu? Normalnya itu 12 sampai 20 kali per menit. Oke. Dan di atas itu atau di bawah itu yang bahaya dok? Yang biasanya orang sesak nafas itu lebih cepat dari itu. Bisa 20 sampai 30. Kalau yang berat itu kan, COVID berat itu sudah frekuensi nafasnya di atas 30 kali per menit. Oke. Itu yang bahaya. Makanya bukan hanya saturasi, tapi juga frekuensi nafas. Oke. Kemudian saturasi juga ini ada. Kita pakai saturasi ini. Mudah sekali kita pakainya. Nah, saturasi ini kita gunakan untuk mengukur kandungan oksigen dalam darah kita. Kita tahu bahwa saat kita menghidup udara ini, dari hidung masuk ke paru-paru, kemudian dari paru-paru itu dipindahkan ke pembuluh darah untuk disebarkan ke sel-sel yang ada di seluruh tubuh kita. Oke. Permasalahan COVID ini adalah proses pindah dari paru-paru ke pembuluh darah. Itu yang terganggu. Makanya penting sekali kita punya saturasi untuk mengecek saturasi kita ini aman atau tidak. Dan itu memang hanya bisa dicek lewat alat oximeter itu dok? Atau ada metode manual tidak? Kalau nggak punya alat itu dok? Tidak ada ya? Jadi memang itu sesuatu yang perlu kita ukur ya. Jadi tiap 4 jam gitu ya kita ukur dok. Dan tolong koleksi korosalah di bawah 90 itu yang kita sudah mulai harus waspada? Jadi normalnya itu sebenarnya di atas 90, 95 persen ke atas. Oke. Berat sebenarnya itu memang wajib ke rumah sakit sebenarnya di bawah 90 ya. Nah tapi yang harus waspada betul adalah dinilai di angka 92 atau 93. Oke. Dokter saya mau bertanya ini karena kenyataannya hari-hari ini banyak yang kita lihat isolasi mandiri bukan hanya yang mengalami gejala ringan tapi juga gejala berat karena tidak ada akses ke rumah sakit dokter. Jadi apa yang bisa dilakukan nih di rumah yang para pasien COVID ini yang situasinya memang tadi sudah-sudah seharusnya dibawa ke rumah sakit tapi tidak bisa dok? Betul. Iya Mbak Najwa kita perhatikan ya. Sebenarnya ini kalau saya bilang ini bukan isolasi mandiri sebenarnya. Kalau mereka-mereka yang sebenarnya mesti direwet di rumah sakit tapi kemudian tidak bisa ke rumah sakit karena rumah sakit sudah tidak mampu menangani atau sudah tidak punya tempat. Itu sebenarnya bukan isolasi mandiri salah buat saya. Ini sebuah kejadian bencana yang luar biasa. Apa adakah sesuatu yang bisa dilakukan dok? Saya tahu misalnya sempat kemarin ada beredar teknik proning. Itu sesuatu yang secara mandiri bisa dilakukan minimal untuk membantu bernafas. Bisa sedikit soal itu dok? Iya. Jadi orang dengan gangguan pernafasan kebutuhan utamanya adalah nafas. Oksigen. Dan teknik proning ini membantu seseorang untuk mendapatkan oksigen lebih banyak dengan teknik proning. Jadi teknik proning ini ditujukkan. Ini sebenarnya adalah fisioterapi atau rehab fisik untuk membantu pernafasan kita ya. Kenapa diposisikan proning seperti orang sujud seperti ini? Itu karena organ paru-paru kita itu paling dominan di belakang-belakang. Sehingga kalau kita berbaring, apa namanya, berbaring telentang, itu kan pengembangan rongga dada, terutama bagian belakang itu tertahan oleh tempat tidur kita. Karena dengan posisi proning ini, dia posisi paru yang paling besar di bagian belakang itu lebih leluasa untuk bergerak. Dan kemudian nafas juga lebih enak di sana. Itu yang pertama memang digunakan. Lalu kemudian, tapi tetap harus diingat Mbak Najwa, bahwasannya ini hanya salah satu. Yang utama tetap adalah suplai oksigennya. Karena orang dengan sesak nafas, kebutuhan tetapnya oksigen. Yang kedua kemudian adalah, kalau tidak bisa begitu, mungkin karena kadang-kadang juga kondisi orang dengan sesak yang berat, mungkin posisi seperti ini juga agak sulit. Buat bergerak saja sesak begitu ya. Maka bisa dilakukan dengan teknik yang kedua. Dengan meninggikan bantal, tempat baringnya itu sekitar 30 sampai 45 derajat. Itu juga membantu untuk meringankan nafasnya. Jadi, jujur saja kita harus membedakan, ini kalau orang yang dengan gejala berat atau kritis, itu bukan isoman. Itu kalau kemudian terpaksa harus isoman, maka ya kita berdoa saja semoga betul-betul bisa terselamatkan. Itu Mbak Nana. Baik. Dr. Marwan, Dr. Spesialis Paru, RS Uday, Abdul Wahab Syahrani Samarinda, yang juga sedang isolasi mandiri saat ini. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi. Semoga cepat sehat Anda dan keluarga, dok. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Nana. Tetap di mata Najwa, teman-teman. Setelah ini saya akan berbagi informasi inisiatif warga yang membuat rumah-rumah isolasi mandiri di lingkungan mereka. Membantu mereka yang tidak bisa isolasi mandiri di tempat masing-masing. Kita akan bicara soal hal itu. Semoga bisa memberikan ide pada Anda yang berada di lingkungan untuk juga membantu membuat rumah isolasi. Setelah pariwara kita diskusi. Tetap di sini. Terima kasih. 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 Terima kasih.